Hai, good morning Oke, aku mau ngomong dan aku mau menanggapi satu kali saja Setelah kurang lebih selama setahun saya diam Terima kasih, saya mau menanggapi satu kali ini saja Karena lagi-lagi hanya kebohongan yang keluar dari mulut tukang semir Jadi, saya sudah lihat dari A sampai Z itu semua yang diomongin bohong saja Karena mungkin pertama memang orangnya sudah jelek Kedua, keluarganya juga memang jelek Jadi, berusaha untuk memperbaiki nama atau image keluarganya yang sudah sebetulnya jelek Yang kalian sendiri sebetulnya bisa baca di Google Kalian tinggal cari saja nama belakang tukang semir itu Kalau tidak salah di daerah Sumatera atau apa gitu Ada terjadi pembunuhan Dan seorang anak juga yang dibunuh oleh si keluarga kang semir ini Anyway, itu urusan mereka sebetulnya Yang saya cuma pengen garis bawahi Kalau Klarifikasi atau datang ke salah satu podcast Dan disitu masih ngomongin kebohongan Untuk apa? Ronghinya, ya ronghinya Untuk apa? Supaya bisa dapat simpati dari yang nonton Netizen akhir Netizen ini memang gampang dikecoh dari dulu Ketika diomongin ini Oh iya iya, ternyata anaknya baik Tidak seperti itu Kronologi sebetulnya adalah Yang buat kabur itu anak dari sekolah UK yang mahal itu Adalah si kang semir Kang semir merekomendasikan Ke rumah Salah satu manusia Jadi-jadian di UK yang kalian tahu sendiri Keluarga Saya gak mau ngomong keluarga apa Tapi I, I, U, 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 A, A Gitu ya Kalian tahu Yang merekomendasikan adalah si kang semir Karena ternyata katanya masih saudaraan Soalnya saya pernah tanya Dan saya pernah cari tahu Ya, dan si keluarga Ini yang di UK ini Juga bilang bahwa masih saudaraan Keluarga ronghinya Ya Jadi Lalu Kalau memang dia bilang katanya Anak ini harus dijaga Si perempuan ini Jaga Nasi sudah jadi Rengginang Ya Sudah setahun Kalian Membuat Bukan itu anak perempuan saja Tapi si kang semir Berserta satu keluarga Juga sudah membuat Satu tahun ini Membuat Satu pendidikannya Si anak perempuan ini Hancur Kedua Setiap anak perempuan ini Dapat uang dari tiktok Hasil gift Itu Diberikan Ke Tukang semir Dan keluarganya Jadi kalian jangan terkecoh Jangan terkecoh ya Semua yang keluar dari mulutnya Si keluarga ronghinya itu Jadi kontennya si Denny Itu adalah Kebohongan Yang hak Kikiu Ya Jadi Kenapa gue Kenapa gue sampai Sebenci dan akhirnya gue tidak mau lagi untuk Disangkut Pautkan dan bahkan gue rela dan ikhlas untuk Menghapus dan mencoret Namanya dari keluarga saya Berserta hak alih waris Karena itu Karena itu Karena selama satu tahun ini Itu anak perempuan Bener-bener di brand wash Selain sama mantan saya Juga sama si keluarga Kang Semir Dan si Kang Semir Ini Ya Jadi Apapun yang sudah keluar Itu Yang kalian bela-belain Sok silahkan Tidak akan Mengurangi Rasa Kecewa saya Sedikitpun Bahkan saya Tambah kecewa Bahkan saya Semakin Yakin Bahwa Itu anak Betul-betul Sudah harus jauh Kalau bisa radius 100 meter Tidak boleh ada Di sekitaran rumah ini Ya jadi Keluarga ronghingnya Atau keluarga Kang Semir Ini kan yang kalian inginkan Selama satu tahun Kalian Apa sih namanya tuh Selama satu tahun Kalian Mengunci itu anak perempuan Sampai akhirnya Balik ke Jakarta Karena Kalian tahu bahwa Dia tidak bisa balik lagi Ke UK Karena sudah bukan Student disana Nah Kalian Nikmati Apa yang sudah Kalian lakukan Ya Kalian Karena saya Tidak akan pernah Menerimanya lagi Setelah Keluar itu konten Saya makin yakin Bahwa saya tidak akan Pernah menerimanya lagi Karena Itu sudah Keterlaluan Dengan cerita Yang tidak Sesungguhnya Kalau mau cerita itu Ya Harus Yang benar Tidak boleh Di karang-karang Tidak boleh Ya Ingat Kejadian pertama itu Adalah Ketika itu Anak perempuan Masih sekolah Di UK Kang Semir lah Yang merekomendasikan Keluarga Masuk Pilami Agar Si anak Tersebut Si anak perempuan Tersebut Kabur Kesana Itu dari Asrama Kabur Kesana Itu sekitar Empat jam Ya Kalian Telah Lagi Ya Bukan Kejadian Yang baru Ini Yang dia bilang Kalau Diterima lagi Saya putusin Tidak akan Diterima Kejadiannya Bukan untuk Tahun ini Tapi dari Tahun lalu Ya Keluarga Kang Semir Mudah-mudahan Kamu baca Eh Kamu dengar Live IG saya Ya Supaya Sadar Bahwa Apa yang sudah kalian lakukan Menghancurkan Banyak orang Termasuk Pendidikan Dan masa depan Dari si anak Perempuan tersebut Yang kalian Kerjain Dari UK Sampai Indonesia Cukup Sekian Dan terima kasih Ya Buat kalian semua Ini sudah Benar-benar Terakhir Yang Saya tidak Mau tanggapi Saya sudah Diam Selama Satu tahun Kurang lebih Ya Tapi Saya cuman Ngomong Sekali Ngomong Apa yang Saya Rasakan Yang Saya Alami Ternyata Morning Dari Ternyata Ditimpalin Untuk konten Memang orang Rata-rata Demi konten 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 Kalau saya Bercerita itu Dari rubuk hati Saya terdalam Apa yang saya Rasakan Apa yang saya Alami Gitu ya Apa yang terjadi Dengan saya Untuk Warga Kang Semir Bagus Ya Selamat Menikmati Apa yang Sudah Kamu Lakukan Saya Semakin Ikhlas Semakin Redo Lillahi Ta'ala Sok Ambil Gak usah Sekarang Bilang Kalau Balik lagi Diterima Ibunya Saya putusin Terlambat Sudah Satu Tahun Lebih Kenapa Baru Ngomong Sekarang Ya Awal-awal Awal-awal Anda Kang Semir Ngedeketin Itu Sangat Untuk Dijauhi Tapi Anda Sengajain Tambah Parah Malah Setiap Malam Harus Video Call Setiap Malam Harus Apa Namanya Yang Seperti Kalian Lihat Yang Ada Di Potongan Potongan Tik Tok Seperti Itulah Kejadian Ya Tidak Ada Seperti Kalian Tidak Akan Pernah Bisa Mendapatkan Apapun Dari Saya Dari Saya Cuma Bisa Bilang Jalani Apa Yang Sudah Kalian Ambil Jangan Lagi Bawa-bawa Saya Kang Semir Dan Keluarganya Bye Nak Bawa-bawa Terima kasih.